Dari Pauayu Polri mengungkapkan juga Barada E menembak karena membela diri dari tembakan Brigadir J. Posisi Barada E di tangga dari lantai 2, sedangkan Brigadir J di lantai 1. Nah, dari 5 tembakan Barada E, 4 tembakan mengenai Brigadir J. Sedangkan dari 7 tembakan Brigadir J, tidak ada satupun yang mengenai Barada E. Nah, polisi menjelaskan Barada E selamat karena terlindungi dinding tangga rumah. Nah, apakah komponen setelah mendapatkan laporan hasil Ola TKP, Pak? Atau mungkin sudah ada laporan awal Ola TKP ke Kompolnas? Dan sepertinya Pak Kompolnas kira-kira menganalisis 7 tembakan gagal dan 4 dari 5 tembakan mengenai sasaran, Pak Wahyu? Secara rinci laporan resmi belum, tetapi ketika Pak Beni Mamoto dan Bu Punggi ketemu Kapolres, sudah ada penjelasan. Hanya ini penjelasan ini kan baru penjelasan resen dari Kapolres. Kapolres penjelasannya dari penyidik. Nah, tentu kami sudah mendesak untuk sesegera mungkin dilakukan rekonstruksi, karena dari situ nanti akan ketahuan benar nggak informasi itu. Apakah Kapolres lengkap informasinya atau ada yang kurang, dari rekonstruksi itu akan tersusun. Karena rekonstruksi itu kan menyusun potongan-potongan informasi itu menjadi satu rangkaian. Memang rekonstruksi bukan ala bukti, tetapi rekonstruksi merupakan sarana untuk kita memadukan rangkaian keterangan itu menjadi satu keterangan lengkap. Sehingga nanti bisa intinya kita ingin ini terang-benderang. Dan salah satu caranya rekonstruksi. Ini kan baru keterangan, ibaratnya ini puzzle, potong-potong. Itu kan harus kita rangkaian. Nah, rangkaian itu ya rekonstruksi. Karena nanti ketika sudah rekonstruksi, gelar perkara. Ketika gelar perkara, itu dia bilang, oh memang dia menyalahguran senjata api. Oh memang dia membela diri. Nanti kita lihat. Nanti masih itu masih ya. Medcom.id A part of Media Group Network.